Halo kawan-kawan, balik lagi dengan Yubi, bareng Thomas lagi disini pada kesempatan kali ini kita bakal cobain kostum boom di fresh Android 12 ya di Xiaomi Redmi 5 Plus atau Vincent sekarang kita bakal coba masuk dulu ke TWRP recovery dengan menekan tombol power plus volume atas pada saat smartphone mati kalau kamu belum install TWRP recovery silahkan kamu install dulu dengan menonton video yang ada di pojok kanan atas sekarang kita udah dimasukkan TWRP, jadi kita wipe data aja dulu, disini saya mau coba admin wipe aja oh iya saya lupa TWRP disini ada buku akses internal, jadi kita wipe data aja dengan cara wipe data dan kemudian ketik yes langkah selanjutnya kita akan install aja kostum roomnya dengan klik panel install, kemudian cari dimana kita menyimpan kostum roomnya disini saya menyimpan di USB OTG langsung aja kita klik aja begitu udah ketemu kostum roomnya kemudian kita swipe kanan seperti yang ada di video pico error ya bentar ya saya baca dulu di webnya, ternyata kita mesti update TWRP nya dan disini saya sudah download file nya kemudian saya akan install aja ini TWRP barunya yang install nya hampir sama sih seperti install kostum room biasa kita tinggal pilih lalu swipe oke jadi ini udah berhasil ngupdate webnya ke versi 3.5.2 dan kita bakal nyobain install kostum roomnya aja sama aja caranya kayak yang tadi ya dan disini kita pilih kostum roomnya lalu kita swipe kalau udah gini udah berhasil ya masang kostum roomnya sekarang kita lipat aja karena GF nya juga udah install di dalam dan saya nggak mau di root oke ini HP nya di YouTube tapi ada notifikasi error yaitu speak service by Google terus berhenti yaudah kita hentikan saja dan lanjut kita setting semua pengaturannya ini adalah tampilan homenya dan ini tampilan menunya menurut saya kostum room ini kayak viewer stock Android tanpa ada tambahan sedikitpun fitur dari developernya sekarang kita bakal nyobain aja fitur terbaru dari Android 12 pertama yang diubur di Android 12 itu ada status bar nya dan panelnya ya jadi lebih simpel kedua ada fitur privasi dimana kita bisa mematikan akses mikrofon dan kamera ketika kita tidak gunakan ya jadi kita usah takut lagi dimata matai ketiga ada fitur material yu dengan fitur ini nanti sistem akan secara otomatis menyesuaikan warna panel sesuai dengan warna yang dominan pada wallpaper yang kita pilih keempat ada fitur nerbi yaitu fitur berbagi dengan cepat saya kurang paham sih sebenarnya fitur ini kalau ada yang ngerti ya bisa tolong tulis di komentar ya sekalian berbagi ilmu kita lima ada fitur mode satu tangan pada mode ini antar muka Android 12 akan mengecil secara vertikal ke bagian bawah layar ponsel oh iya fitur ini udah lama ada di MIUI tapi saya rasa di MIUI lebih baik karena MIUI nya cuma mengecilkan layar bukan memotong layar untuk menggunakan mode satu tangan ini kita harus mengaktifkan navigasi gesture ya tetapi kalau kita tidak terbiasa dengan navigasi gesture kita bisa mengaktifkan mode pintas satu tangan ini juga ada satu lagi fitur yang saya nggak tahu nih apakah fitur bawaan Android 12 atau fitur tambahan dari kostum ROM yaitu kunci total dimana HP kita akan terkunci dan tidak bisa dibuka dengan face ID atau sidik jari hanya bisa dibuka dengan pin atau sandi yang kita simpan ya oh iya di kostum ROM ini tidak memiliki face unlock sama sekali ini adalah hasil pengujian antutunya dua kali ada penurunan performa saat pengujian antutu kedua yaitu sebesar 2000 lebih disini ada yang menarik dimana polkan di HP kostum ROM ini tidak didukung apakah akan sama kayak ICP oke bakal kita coba aja nanti di game ARK ya selanjutnya adalah hasil trolling di CPU nya ya yang bisa kita lihat di video bahwa depis mengalami trolling setelah pengujian kedua berarti depis akan mengalami trolling setelah pemakaian kurang lebih 20 menitan oke disini saya sudah membuka game ARK survival dan tidak ada notifikasi warning sama sekali berarti polkan bekerja cuman mungkin yang di antutu itu adalah polkan terbaru ya oke hampir sama ternyata ke MSM Extended disini agak patah-patah sedikit mainkannya tapi masih play label lah untuk mainkan ARK di device ini ternyata Android 12 lebih sedikit memakan internal ya cuman 7,4 GB beda 2 GB lebih dibandingkan Android 11 sementara untuk RAM nya sendiri ternyata tidak terlalu lama dengan pengguna RAM 3 GB karena hanya tersisat 807 MB yang berarti sangat tidak direkomendasikan untuk pengguna multitasking ya ini saya nggak tahu ya ngebug atau gimana ya tapi saya coba ini dari semalam untuk ngidupi data seluler nggak bisa jadi kita nggak bisa internetan sama sekali di data seluler ini saya coba buka browsing nah dia langsung nggak ada akses internet dan saya juga udah ganti ganta-ganti APN tapi nggak bisa juga nih APNnya ada tiga biji saya buat ya dari keterangan webnya sendiri nggak ada ini ya ngepak kayak gini mungkin ada dari kamu yang tahu silahkan tulis aja di komentar ya oke jadi inilah dia ya ini juga ada keterangannya update baru 5 November semalam ya tuh update-nya dan ini gasternya kita coba lihat ini gaster Android 12 ya hmm kayaknya nggak ada apa-apa di sini sama sekali apa Androidnya ada kehabisan ide untuk bikin ekaster sampai cuman gini doang nggak terlalu menarik ekasternya ya udahlah sampai sini aja ya untuk lebih jalan kurangnya terima kasih apalagi yang nonton sampai detik ini saya sangat menghargai sekali sampai jumpa lagi bye bye ya 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 Terima kasih.